Bantuan pemerintah pusat 25 miliar rupiah untuk pembangunan tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Sarolangun terancam batal. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah dengan sistem sanitasi landfill tersebut terbentur karena perluasan lahan. Pemkap hanya memiliki 3,5 hektare, sementara syarat dari pemerintah pusat harus memiliki lahan minimal 7 hektare. Kepala UPTD TPA Sarolangun Johan mengatakan, Pemkap sudah mengusulkan penambahan lahan baru seluas 5 hektare pada APBD perubahan. Dirinya berharap bisa terrealisasi, sehingga bantuan tersebut dapat tetap mengalir untuk pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dan juga kita kan maunya tadi, TPA kita ini kan kalusisi sanitari landfill yang kita pakai, itu hasil dari penimbunan sampah yang ada ini nanti, itu akan mengeluarkan gas metan. Gas metan itu nanti bisa disalurkan ke penduduk sekitar. Gas metan itu bisa digunakan untuk masak, jadikan kompor. Jadi gas itu diambil dari TPA sampah ini tadi. Surya Abadi, Jambi TV